Nomor 57 Paru-paru buku pada laba-laba mempunyai fungsi yang sama dengan sistem trachea pada serangga. Sebab, paru-paru buku dan sistem trachea berfungsi mengangkut nutrisi dan oksigen. Pernyataan pertama, paru-paru buku dan laba-laba mempunyai fungsi yang sama dengan sistem trachea pada serangga merupakan pernyataan yang benar. Karena, paru-paru buku dan trachea merupakan salah satu organ yang berperan dalam proses respirasi. Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa keduanya merupakan organ-organ yang analog. Untuk pernyataan yang kedua, paru-paru buku dan sistem trachea berfungsi mengangkut nutrisi dan oksigen merupakan pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena, fungsi keduanya mengangkut oksigen sedangkan pengangkutan nutrisi dilakukan oleh sistem hemolim, yang dilakukan secara sistem yang terbuka. Berikut adalah gambar sayatan dari paru-paru buku laba-laba dan sistem trachea pada serangga. Dapat kita lihat perbedaannya. Yang pertama, pada sistem paru-paru buku terdapat lamela-lamela yang dikelilingi oleh aliran darah. Sedangkan untuk sistem trachea, dijumpai sistem-sistem yang langsung ke dalam jaringan. Jadi, oksigen dan karbon dioksida dapat berdifusi langsung pada jaringan. Karena pernyataannya benar dan alasannya salah, maka jawabannya adalah C. Terima kasih telah menonton!